Saya dulu di Kepunduk Indah, naik motor. Ada polisi disitu, saya nanya pak, saya nanya alamat ini dimana? Oh alamat ini persis di sebelah rumah Ahmad Dhani. Anak-an gak tau siapa Ahmad Dhani wala. Kalau bilang di sebelah rumah Fulan, Ustadz Fulan mungkin atau orang-orang yang... Dan juga belum tentu saya hafal orang saya nanya tempat, berarti saya bukan orang situ. Malah dia bilang, ini persis rumah Ahmad Dhani sebelahnya. Loh, saya gak cari, saya juga gak tau dimana rumahnya juga. Artinya apa? Kayak memberitahukan bahwa ini orang terkenal. Yaudah, terkenal, wow gitu saya harus bilang. Terkenal di dunia tapi gak terkenal di akhirat, bagaimana? Bukan hanya orang pribadi tersebut, tapi ketika kita menanyakan, dia menunjukkan kepada orang yang terkenal di bumi. Bukan orang yang terkenal di langit. Maka benar-benar bersahabat dunia akhirat itu adalah yang diinginkan oleh setiap muslim dan muslim. Beruntung kita jika kita berjabat tangan dan memeluk kebersamaan ini karena inginnya selalu bersama dan tidak ingin terpisah. Sahabat Nabi kalau bertemu, bermusafaha, bersalamat, berjabat tangan. Kalau mereka dari jauh, sudah 2-3 hari gak ketemu, dipeluk. Kalau kita ketemu orang, udah 2-3 hari gak ketemu, dipeluk. Hei, udah bayar hutang belum? Berarti landasan dia memeluk orang tersebut bukan karena sayang dan cinta, tapi karena apa? Nagih hutang. Hei, dibisikin karena banyak orang. Hei, kamu kemana 2 hari gak ketemu-ketemu ya? Kamu menghilang dari aku terus? Kapan bayar hutang? Nah, itu. Urusannya beda. Maka kira-kira kita Nabi SAW sakin cinta, sakin mulia akhlak dan adabnya, dan sakin sayang sama sahabat. Kalau Nabi bicara atau diajak berbicara, Nabi mengarahkan seluruh tubuhnya. Kalau kita dipanggil orang, ya menoleh apa? Apa? Kepala kita. Hei, fulan. Apa? Kalau Nabi enggak, seluruh tubuh Nabi menoleh. Memberi perhatian khusus, maka sahabat jatuh cinta. Maka Nabi SAW, Man ra'ahu badihatan haba, wa man khalatahu ma'arifatan ahabba. Barang siapa melihat Nabi dari pertama kali segan, dari jauh gitu rasa gemeter gitu gak berani dekat dengan Nabi, apalagi bicara. Wa man khalatahu ma'arifatan ahabba. Kalau sudah dekat dengan Nabi, jatuh cinta sama akhlak beliau. Sampai ada sahabat kata beliau apa? Dari awal aku masuk Islam, aku gak pernah ketemu Nabi, kecuali Nabi tersenyum. Halo? Kecuali Nabi? Tersenyum. Karena senyum itu apa? Ibadah. Apa sedekah? Sedekah. Biar lebih ini jelas, nanti ibadah. Dikirai ini ibadah yang wajib lagi. Sedekah, betul? Maka kotak infak kalau lewat di? Astagfirullah. Udah jomblo, kotak disenyumin, astagfirullah. Karena duduk sebelah MC-nya ya, maka ketularan, astagfirullah. Tolong di kamera kelihatan mukanya baru coret gitu ya. Coba perhatikan. Kotak infak lewat, jangan disenyumin. Ada jamaah disenyumin. Lewat. Loh, kenapa disenyumin? Katanya senyum sedekah. Senyum ke orang, bukan ke benda mati. Bukan ke kotak. Kalau orang yang senyum semua, ngapain kotak di beredar? Gak perlu beredar. Maka teman kita yang tadi kan, pada ini minta sedekah kan? Kumpulin sedekah tadi ya. Pas beliau lagi lewat, kita senyumin mas. Kalau gak punya uang, boleh. Nanti beliau senyum juga insya Allah sedekah. Tapi kesal juga. Apaan ini orang gila, sinyum-sinyum aja. Maka kalau kita bertemu, kata Nabi SAW, kata sahabat, kalau Nabi bertemu dengan orang bersalaman, berjabat tangan, Nabi gak lepas. Nunggu orang melepas tangannya lebih dahulu. Itu saking cinta sahabat. Maka sahabat itu memperhatikan Nabi SAW, saking sayang sama Nabi, sampai Allah dalam surat Al-Ahzab kata Allah, Hei, kalau kalian sudah makan di rumah Nabi, sudah ngobrol, pulang. Jangan sampai malam, bermalam-malam. Mau kemalaman di rumah Rasulullah, beliau mau istirahat. Punya keluarga, punya ibadah, punya zikir, dan lain sebagainya. Wala musta'nisina lihadir. Kalau kalian sudah makan, sudah ngobrol, pulang. Jangan kayak ada tamu yang masuk ke rumah orang. Tamu itu bakil, pelit. Tuan rumah lebih pelit lagi, lebih parah. Tamunya kebingin makan, Tuan rumah gak bakalan kasih makan, karena orang bakil. Akhirnya Tuan rumah udah lihat jam 10, jam 11, ini tamu gak pulang-pulang. Ya karena tamu berharap mendapat makan. Akhirnya dia cari ide yang bagus, biar dia melarikan diri, biar tamu itu malu pulang. Ngambil wudhu, akhirnya gelar saja ada di sebelah tamu, dia bilang, Nawaitu usalli dua rak'at lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Rak'at pertama dilamain, betul. Lama banget. Pikiran beliau biar nanti tamu itu malu pulang. Tamunya kurang ngajar, ngambil wudhu juga, gelar saja ada di sebelahnya. Nawaitu usalli siribu rak'at lillahi ta'ala. Artinya apa? Saya gak pulang-pulang. Saya mau makan dulu, baru pulang. Maka coba perhatikan, subhanallah. Maka Nabi S.A.W. kalau bertemu orang bersalaman, gak lepas tangannya dulu. Nunggu orang lepas tangan. Maka ada sohabat sampai ada perhatiin apa? Tongkatnya, sandalnya, siwaknya, tempat duduknya, Abdullah bin Mas'ud. Tongkat Nabi diperhatikan, sandal Nabi, maka disebut sahibu siwaki Rasulullah. Beliau itu yang begann siwak Nabi. Beliau yang perhatikan sandal Nabi apa? Karena sayang dan cinta. Karena Nabi sosok yang meneratakan kebahagiaan dan kenyamanan bagi sahabat. Dan beliau di tengah-tengah mereka gak merasa sombong. Sampai Nabi S.A.W. pernah berjalan bersama sahabat, akhirnya mereka dapat satu kambing disembelih. Kata sahabat, aku yang menyembelihnya. Kata satu lagi, aku yang kulitin. Ada yang satu lagi, aku begini. Kata Nabi S.A.W. apa? Aku yang kumpulin kayu. Loh, kata sahabat, ya Rasulullah, kami tidak mau engkau kerja. Duduk aja ya Rasulullah, duduk manis. Selesai. Kalau kita, Alhamdulillah, hormat sama orang lebih tua. Tapi kalau Nabi gak merasa beliau tawadu, maka dicintai oleh sahabat. Kata Nabi apa? Aku yang kumpulin kayu. Kata sahabat, jangan ya Rasulullah. Kata Nabi, tidak. Aku tidak lebih bagus dari kalian. Allah. Itulah indahnya. Akhlak ke Rasulullah. Maka bersahabatan beliau dengan sahabat-sahabatnya. Sampai mereka tidak mau pulang. Sampai mereka mau tahu sedetil apapun kehidupan Nabi. Sampai mereka kepo, penasaran tentang kehidupan Nabi di dalam rumah. Kalau di luar rumah dari pagi sampai malam, mereka sama Rasulullah. Akhirnya mereka mau tahu Nabi itu di rumah seperti apa? Maka mereka naniya sama Aisyah. Ummi wa umbul mu'minin radiyallahu anha. Bagaimana kondisi Nabi bersama keluarganya di rumah? Kata istrinya Rasulullah. Nabi SAW melakukan kegiatan sama dengan keluarganya. Memeras susu kambingnya. Kemudian jahit bajunya. Kita nyapu, nyuci piring. Sekarang laki-laki disuruh tolong dek nyuci piring. Atau nyapu, atau ngepel. Wah merasa kehormatannya. Astagfirullah. Auzubillah. Masa? Perempuan urusannya di rumah, laki-laki urusannya di luar. Kamu gak boleh? Masa? Kamu punya kerjaan di rumah. Kamu ngepel, kamu nyapu. Aku yang cari uang. Tapi tidak malu ketika Anda membantu istri. Pasanganmu sekali-sekali atau kedua orang tuamu. Maka Rasulullah adalah sosok yang mendatangkan kenyamanan bagi para sahabatnya. Sampai mereka benar-benar sangat mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan tidak ingin berpisah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Muhammad SAW. Terima kasih telah menonton!